Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengharapkan pelaksanaan musyawara perencanaan pembangunan atau musrembang tahun 2022 dapat melahirkan rangkaian program pembangunan yang berkualitas pada tahun 2023 mendatang sebagai upaya untuk memajukan perekonomian Aceh. Hal tersebut disampaikan Nova Iryansyah saat membuka Musrembang Aceh tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh atau RKPA tahun 2023 di Anjung Monmata Meligo Gubernur Aceh Kamis 14 April 2022. Melalui forum musrembang tersebut, Nova juga meminta agar program pembangunan yang disusun dapat selaras dan memiliki sinergitas baik dengan pemerintah pusat maupun dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Aceh. Musrembang tahun ini merupakan musrembang terakhir dalam masa kepemimpinannya dan ia mengatakan penyusunan program atau Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2023 mengacu pada RKP Nasional, di mana ada empat prioritas pembangunan Aceh yang menjadi landasan dalam menyusun RKPA 2023, yaitu memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan juga penguatan tata kelola, pemerintah, dan keistimewaan Aceh. Pada kesempatan yang sama, NOVA mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bapenas Republik Indonesia dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program atau kegiatan prioritas nasional tahun 2023, sebagai exit strategi dalam mengantisipasi dana OTSUS yang turun sebesar 1% dari DAU Nasional di tahun 2023. Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safri Zal, mengharapkan forum musrembang tingkat provinsi Aceh itu dapat menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyusun program yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka memulihkan ekonomi. Ia menyebutkan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian kepala daerah di Aceh dalam merumuskan program pembangunan. Di antaranya, menyusun program yang berdampak untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan. Pada kesempatan yang sama pula, Gubernur Aceh juga menyerahkan anugerah perencanaan Prof. Abdul Majid Ibrahim ke-8 tahun 2022 kepada Kabupaten Kota yang berhasil menyusun rencana kerja pemerintah dengan kualitas terbaik. Kategori kota terbaik diraih Kota Banda Aceh, Kota Sebulu Salam, dan Kota Langsa. Sedangkan kategori terbaik kabupaten diraih Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Aceh Tamea. Kemudian, Gubernur juga memberikan anugerah tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau TJSLP Aceh tahun 2022 kepada sejumlah perusahaan di Aceh, yaitu PT Mifa Bersaudara, kemudian PT PIM, dan PT Pertamina. Terima kasih telah menonton!